Assalamualaikum semuanya jadi ini dia serum baku cihol dari trutu skin yaitu brand lokal trutu skin ini dan sedikit informasi mengenai baku cihol baku cihol ini merupakan senyawa yang diambil dari ekstrak tumbuhan yang bernama babci beda wajah baku cihol ini sebenarnya fungsinya sama seperti retinol yaitu sebagai anti aging, cuman yang membedakannya adalah kalau baku cihol ini jauh lebih lembut di kulit jadi gak gampang mengiritasi kulit dan baku cihol juga diklaim aman untuk ibu hamil, ibu menyusui remaja dan kulit yang sensitif nah itu dia sedikit informasi mengenai baku cihol nah sebelum saya lebih lanjut nge-review serum baku cihol dari trutu skin ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu untuk menunggu channel ini supaya semakin berkembang dan jangan lupa untuk nyalain tombol notifikasinya atau gambar loncengnya supaya kalian gak ketinggalan lihat informasi terbaru di setiap minggunya so ya langsung kita review oke jadi pertama saya akan bahas dari kandungan yang diunggulkan di serum trutu skin baku cihol ini jadi selain ada baku cihol di dalam serum anti aging ini juga terdapat pha probiotic dan juga ekstrak kacang kacangan oke jadi untuk baku ciholnya sendiri di dalam serum trutu skin ini kandungan baku ciholnya itu sebanyak 1% nah seperti yang saya jelaskan tadi baku cihol fungsinya adalah sebagai anti aging jadi dapat mencegah penuaan dini mengurangi garis halus atau kerutan di wajah kemudian dapat meningkatkan produksi kolagen mencerahkan wajah juga kemudian dapat juga membantu permasalahan kulit berjerawat dan juga membantu memudarkan noda hitam akibat paparan sinar matahari kemudian selain itu selain ada 1% baku cihol di dalamnya juga ada 2% pha nah pha ini merupakan salah satu exfoliator ya selain ada AH dan juga BHA ada juga yang namanya pha nah pha ini lebih lembut dan lebih friendly untuk kulit ya apalagi untuk kulit yang sensitif nah fungsinya seperti exfoliator pada umumnya yaitu dapat mengembabkan dan juga mencerahkan warna kulit yang tidak merata kemudian di dalamnya juga terdapat 7 seeds beans complex yang bisa kalian lihat di dalam ingredients serum trutuskin ini jadi fungsi dari probiotics dan juga ekstrak kacang-kacangan yang ada di dalam serum ini adalah untuk memperkuat skin barrier dan juga dapat membantu mengatasi permasalahan jerawat ini sorry banget saya sambil ngindung anak karena memang gak tau kenapa tiba-tiba agak sedikit rewel pas lagi take video nah kemudian sekarang kita bahas dari kemasan si anti-aging serum trutuskin ini nah untuk kemasannya ini warnanya ungu ya teman-teman ungu mudah soft banget warnanya cantik udah ada keterangan cara penggunaannya manfaatnya kemudian juga ada petunjuk penyimpanannya dilarang untuk kontak langsung dengan cahaya matahari kemudian juga disini sebaiknya tidak digunakan lebih dari 12 bulan ketika sudah dibuka jadi batasan waktunya yaitu 12 bulan kalian bisa lihat disini ketika produknya sudah dibuka dan ini sudah dikasih keterangan juga untuk semua jenis kulit dapat juga untuk kulit sensitif dan untuk cara penggunaannya dipakai di pagi dan juga malam hari jadi sebagai skincare di pagi hari morning skincare dan juga di malam hari ya dan untuk bagian dalam kemasannya itu seperti ini dia botol kaca aplikatornya itu pump seperti ini dan ini isinya 20 mili waktu saya beli harganya 100 ribuan lebih dikit agak lupa nanti saya akan cantumin disini harganya dan untuk aromanya sendiri waktu saya pertama kali buka gak ada aroma yang gimana-gimana gitu gak ada aroma yang menyengat intinya sih biasa aja gak ada wanginya tapi gak bau juga kemudian untuk teksturnya itu seperti ini jadi dia itu walaupun serum cuman gak kental-kental banget tapi gak cair juga jadi bisa dibilang dia itu medium gak terlalu cair dan juga gak terlalu kental so untuk pemakaian serum true to skin ini saya udah pake kurang lebih selama 3 minggu habisnya kurang lebih segini ya temen-temen ini adalah foto before sebelum saya pake serum true to skin ini jadi ini adalah kondisi dimana muka saya gak pake skincare selama 2 minggu bahkan lebih dari 2 minggu saya gak pake skincare paling cuman pake sabun cuci muka aja selebihnya saya gak pake apa-apa gak pake toner gak pake serum gak pake apapun itu skincare kecuali sabun cuci muka karena kondisinya saya habis melahirkan jadi mager untuk pake serum wajah atau pake skincare wajah gitu dan memang agak sedikit kusam kemudian pori-pori agak sedikit kelihatan membesar dan ada noda hitam di bagian dagu itu adalah noda bekas jerawat dan ini adalah pertama kali saya pake serum baku cihol atau serum yang mengandung baku cihol ya temen-temen sebelumnya saya sama sekali gak pernah pake serum anti-aging jadi memang agak sedikit telat ya di umur 27 tahun ini baru nyobain serum anti-aging nah ketika saya pake pertama kali di wajah saya jujur gak ada apa ya gak ada sensasi apapun gak ada rasa perih, pedih kemudian rasa sensasi kebakar ataupun yang menimbulkan iritasi lah ya intinya itu gak ada sama sekali di wajah saya yang memang pertama kali baru nyobain serum baku cihol dan karena ini teksturnya gak terlalu kental dan gak terlalu cair ketika diaplikasiin di wajah dia gak terlalu lengket-lengket banget tapi bukan berarti gak ada rasa lengket sama sekali tapi cuma sedikit dan untuk pengaplikasiannya itu sebanyak 2-3 tetes di wajah saya tapi kembali lagi kebutuhan setiap orang berbeda-beda kalau di saya 2-3 tetes dan saat di blend itu lumayan gampang ya karena memang dia teksturnya kayak air tapi gak terlalu kental dan gak terlalu cair dan untuk penyerapannya sendiri so far dia lumayan bagus penyerapannya di kulit saya gak terlalu lama banget cuman cepet banget juga gak so far ya pas lah menurut saya dan untuk pemakaian di hari pertama so far saya gak ngerasain apapun gak menimbulkan masalah apapun dan untuk efek yang saya rasain dari penggunaan serum baku cihol ini saya gak ngerasain apa-apa yang jelas ketika bangun tidur ya kerasa tetep enteng aja mukanya gak kerasa lengket di wajah saya yang normal to dry dan untuk hari ketiga ini ada fotonya ini foto wajah saya di hari ketiga so far gak ada perubahan dari penggunaan serum perutuskin ini karena mungkin baru hari ketiga udah hitamnya juga masih keliatan warna kulit juga kurang lebih sama kemudian pori-pori juga masih sedikit kebuka dan untuk di hari ketujuh ini udah agak sedikit keliatan dimana pori-porinya udah mulai kecil wajah udah mulai sedikit kerasa lembab kemudian juga kayak kerasa lebih sehat aja setelah dua minggu saya gak pake skincare kemudian setelah hari ketujuh di hari kesepuluh lebih tepatnya masih kerasa sama seperti hari ketujuh yang saya rasain yaitu pori-pori masih keliatan cuman gak sebesar waktu hari pertama dan di hari kedua minggu ke empat belas hari muka udah mulai lebih cerahan terus kerasa lebih glowing aja gak tau kenapa saya ngerasanya seperti itu dan di ketiga minggu itu saya ngerasa wajah saya jauh lebih bagus lebih pori-porinya ketutup kemudian si noda hitam atau bekas jerawat di bagian dagu saya itu udah samar gitu udah hampir gak keliatan sama sekali dan wajah juga udah semakin cerah cuman untuk efek anti-agingnya untuk mengurangi garis halus ataupun kerutan belum saya rasain karena memang untuk serum anti-aging sepertinya gak akan kerasa dalam waktu tiga minggu sebulan ataupun dua bulan lebih ke investasi ya mungkin baru kerasa kalau pemakaiannya setelah enam bulan atau lebih dari itu jadi memang untuk review sebagai sebagai anti-aging untuk mengurangi garis halus ataupun kerutan di wajah saya gak bisa kasih reviewnya untuk masalah jerawat karena memang di foto before saya gak ada jerawat sama sekali jadi saya juga gak bisa kasih reviewnya so far yang saya rasain memang muka saya jauh lebih membaik lebih kerasa sehat, glowing, lembab dan noda hitam di bagian dagu juga mulai sangat tersamarkan ya setelah dua minggu saya gak pakai skin care nah jadi untuk serum trutuskin kucihol anti-aging serum ini kalau saya boleh nilai 6,5 sampai 7 dari 10 untuk 3 minggu pemakaian ya teman-teman mungkin efek yang lebihnya baru saya rasakan mungkin setelah sebulan atau lebih dari itu nanti saya akan tuliskan di kolom deskripsi atau saya pin di kolom komentar kalau misalnya saya udah lebih pakai dari satu bulan dan saya ngerasain efek yang wow nanti saya akan tuliskan di kolom komentar ya supaya kalian juga tahu dan itu dia review dari saya dan semua foto-foto tadi saya ambil menggunakan handphone ya teman-teman menggunakan kamera belakang dan juga menggunakan blitz jadi kelihatan jelas gak ada filternya mudah-mudahan kalian bisa lihat perbedaannya walaupun memang menurut saya sih kalau dari kamera kurang terlalu kelihatan perbedaannya cuman kalau asli secara langsung itu di saya pribadi kelihatan perbedaannya apalagi khusus untuk bagian noda hitam di bagian dagu ya teman-teman dan juga bagian pori-pori dan juga warna kulit lumayan dan kalau misalnya kalian mau share pengalaman kalian pakai serum ini kalian bisa tuliskan di kolom komentar juga atau kalian punya rekomendasi produk-produk lain yang mungkin harus saya coba tuliskan di kolom komentar dan sampai jumpa di next video kalau misalnya ada kekurangan di video ini saya ucapkan mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye